Rolex itu pertama kali didirikan itu di Inggris sebenarnya Oh di Inggris Kenapa namanya Rolex itu Ya kenapa namanya Rolex juga Gak ada yang tau Gak ada yang tau Gak ada yang tau sampe sekarang Bro Kan ini Rolex ini kan banyak banget jenis-jenisnya Kita bisa bahas gak satu-satu ini line up nya atau fungsi-fungsi dari jam yang Eh sorry Rolex yang jenis-jenisnya banyak ini Jadi Rolex itu kan apa ya Dia itu utilitarian Jadi utility Functional Functional Dia menciptakan jam-jam yang gadget Ada fungsi lain selain penunjuk waktu Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan yang penggunanya Penggunanya Untuk membantu penggunanya Oke kita mungkin yang paling ikonik itu Submariner 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 Itu ikonik banget Itu paling ikonik Satu dunia ya banyak banget yang miru kan Iya betul Jadi Submariner itu kita harus ngomong dari awalnya tuh Ternograf Ternograf Oh iya betul Jadi tahun 1953 itu Rolex bikin Ternograf Itu bisa di rotate bezelnya Tapi sebelum ini dead jazz kali ya Dead jazz Gak bisa diputer Gak bisa diputer Gak bisa diputer Maksudnya peralihannya itu baru ke Ternograf Jadi bezel itu fungsi sebenarnya Fungsi awalnya itu untuk nge-keep kaca Iya betul Iya kan Ngetupin begini itu supaya bagus ya ditutup lah Gak bisa diputer-puter Nah Rolex bikin bisa diputer Ternograf Gitu loh Ada yang bilang sebenarnya bukan Ternograf yang pertama Tapi serograf Atau centergraf Itu Monopuser chronograph Tapi bisa diputer Oh gitu Tapi yang orang anggap sebagai Nenek moyangnya Submariner Itu Ternograf Jadi dia buat tahun 1953 Dia buat Ternograf Ternograf itu bisa diputer nih bezelnya Iya 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 Tapi kiri dan kanan Oke Belum-belum searah itu Bukan satu arah Karena memang fungsinya Ya lo Mau lihat Waktu sisa apa gimana Ya terserah aja Gitu kan Belum dipikirin juga Kemudian karena mereka punya Jam yang Teknologi yang Untuk waterproof Dia buatlah Submariner Ya buat Submariner Submariner itu sebenarnya Tahun 54 Pertamanya Tapi Rolex itu Merayakan ulang tahun Submariner Itu Waktu kita lihat Kermit 2003 Itu kan 50th year anniversary Iya betul Berarti dia nganggepnya Lahirnya tahun 53 Bukan 54 Ternograf Oh gitu Iya jadi 6602 Kalau gak salah Refnya Itu mirip Submariner Tapi namanya Ternograf Submariner Betul Jadi bezelnya pun Apa ya Aluminium bezel Ada red triangle Itu Itu yang vintage Jadi Submariner Oh segitiganya itu Merah Warna merah betul Tapi itu Rotating bezel 6602 Itu Ternograf Tahun 53 Oh i see Jadi boleh dibilang Ternograf itu Adalah Submariner Pertama Tapi namanya Belum Submariner Oke Dan ini dirayakan oleh Rolex Di Kermit 50th year anniversary 50 tahun anniversary Dengan mengeluarkan Kermit Betul kan Tapi dia bilangnya 53 Berarti kan Bukan 54 Submariner Sendiri tahun 54 Jadi namanya itu Baru Submariner Tahun 54 Nah itu Bezelnya Rotating Tapi hanya bisa Satu arah Jadi Mulai banyak Apa ya Ini fungsinya Untuk Menyelam Untuk tau Sisa Berapa menit Berapa lama Waktu yang kita bisa Gunakan Di dalam air Oke Jadi ada hitung-hitungannya tuh Supaya Tidak keracunan Udaranya Gas-gasnya Oke Jadi Misalnya nih Kita lihat dari Menitnya Menitnya Ini kan Kalau disini kan 20 20 Menit ke 20 ya Misalnya Misalnya kita Cuma punya waktu Menyelam 10 menit Yaudah Kita pasang aja nih Disini gitu Misalnya Jadi begitu Sampai sini Ya sudah Lo harus berhenti Naik ke atas Makin lama Dia buat Mulai makin Yang lebih menantang Lagi gitu kan Dibuatlah Si Dweller Lebih dalam lagi Betul Nah Si Dweller itu Punya Helium valve Helium valve Yang di sebelah Sininya nih Helium valve Nah itu Banyak orang Yang salah kaprah Jadi orang berpikir Bahwa helium valve itu Untuk Helium bisa keluar Dari Dalam jamnya Karena Somehow Helium itu Masuk pada saat Penyelam Di dalam air Tekanan Helium Gas helium Maksudnya Di dalam air Di dalam air Tiba-tiba masuk helium Itu gak masuk akal Jadi bukan itu Sebenarnya Ini banyak yang salah kaprah Banyak sekali Yang salah kaprah Jadi helium itu Jadi gini Kalau Kalau seorang penyelam Itu cukup lama Di air Di dalam air Dia harus Dekompresi Di hyperbaric chamber Itu ada Ruangannya Betul Di ruangan itu Ada helium Jadi bukan dari air Nah jadi Kalau Si diver itu Masuk ke chamber Dengan Jamnya Bisa masuk helium Di sela-selanya Kalau sampai masuk Bisa copot Kacanya Makanya Dibuatlah helium valve Supaya helium bisa keluar Tapi Keluarnya dia sendiri ya Kita gak pencet Gak usah diapapain Ini udah Diukur Dana sistemnya sendiri Jadi Bisa keluar Kalau Kita lihat Jam lain Seperti omega Ploprop Itu kan Dipencet Ya betul Yang di ujungnya Tapi itu kan dipencetnya Untuk merubah bezelnya Jadi kalau gak dipencet Gak bisa diputer Kalau seco tuna Itu sistemnya beda lagi Sistem casingnya Gimana supaya helium bisa keluar Jadi Lucunya Banyak banget yang salah kaprah Kalau dia pikir Ada helium gas Karena di dalam air Enggak Helium gas itu Ada waktu kita di dalam Hyperbaric chamber Waktu ada treatment ya Waktu kita setelah Waktu kita nunggu Nunggu setelah Penyelam Nah Itu Itulah Masuk Si helium gas Jadi Dan itu memang Cuma ada di Model-model yang Bisa menyelam Sangat dalam Jadi untuk Untuk Tipe Penyelaman Itu kan yang utama Submariner Dari Rolex Kemudian yang lebih Dalam lagi Ada si Dweller Si Dweller itu Ada yang lebih Dalam lagi Deep Sea Oh Deep Sea Deep Sea Nah Deep Sea ini Waktu Waktu Apa ya Waktu James Cameron James Cameron Dia ke Mariana Trench Itu Palung laut Terdalam di dunia Sampai 10.000 Meter Nah itu Eh pernah di uji coba Gak sih bro Dicoba Ditaruh di luar Oh Ditaruh di luar Oh gitu Ditaruh di luar Samarin ya Aman ya Aman Balik lagi Jadi dulu Dulu ada yang Tebel banget tuh Saya lupa namanya Apa gitu Super apa gitu Iya Tebel banget tuh Sampai Kayak kaca pembesar Iya Sampai kaca pembesar Itu ditaruh di luar Dan dia gak rusak Begitu Di atas kan dicek Semuanya Masih bagus Nah itu gak pernah Diproduksi Masal Waktu itu Cuma dibikin Ada 10 atau berapa Yang dibagi-bagi Ke authorized dealer Jadi Dan itu ada Berapa versinya Jadi untuk Submariner Itu Berangkatnya Dari Si oyster case itu Betul Tahun 50an Sekian Itu dia juga Improve lagi tuh Twin lock Twin lock Twin lock Tahun 70 Trip lock Jadi ada Ada Mekanisme Perlindungan Tambahan Di sini nih Di crownnya Jadi ada 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 gasketnya lagi Ada apanya lagi Supaya Walaupun Misalnya nih ya Kita nyelem Kita berenang Atau kita cuci tangan Crownnya kebuka Bahkan kita buka Seperti ini Itu air gak bisa masuk Tetap Masih aman Nah itu trip lock Trip lock tuh Liat di crownnya ini Itu 3 titik Di bawah 3 dot itu ya 3 dot ini di bawah crownnya Ini Ini trip lock Ini dari tahun 70 Jadi kalau cuma Satu Satu Macem-macem Nah ini juga trip lock Tiga ya Jadi Di sini tuh ada Macem-macem Apa ya Penandanya loh Kalau ini pasti Steel crown Trip lock system Ada yang vintage-vintage 2 doang titiknya Ada yang garis Garis ya Garis bawah itu Ada juga yang titiknya Satu di tengah Gede Itu yang platinum Kalau gak salah Jadi Macem-macem lah Itu Kalau ini Titik 2 Titik 2 Berarti twin Twin lock Twin lock Jadi Apa ya Submariner itu Ya untuk menyelam Tentunya Kemudian Kalau kita lihat Yang lain juga Itu Teknologi Waterproof Dari Rolex Itu juga dipakai Sama jam lain Waktu itu Contohnya Panerai Jadi Panerai Radiomir Itu kan Sebenarnya Panerai itu Beli Rolex Rolex Jam sakunya Oh iya Saya pernah tahu Denger itu Yang agak Cushion tuh Bentuknya Agak kotak Itu sebenarnya Jam Rolex Jam saku Rolex Jam saku Rolex Pocket watch Pocket watch Dia puter sedikit Jadi posisi Crownnya di samping Kan Itu kan jam Manual wound ya Jadi Detiknya di bawah Di jam 6 Dia puter posisinya Detiknya jadi jam 9 Kemudian di atasnya Dikasih Dikasih Besinya itu Untuk taro strap Oh Jadi bezel Apa Sorry Jadi lux nya Jadi lux nya Betul Wire lux Jadi itu Sebenarnya Rolex Rolex yang di Eh sorry Rolex Jam saku Rolex Yang di convert Jadi Jam tangan Jam tangan Untuk menyelam Tapi gak ada Bezel nya Jadi radiomir itu Cuma Radiomir itu Radioaktif Artinya Jadi dia punya Loom Yang terang Oh Itu asal katanya Tapi itu dari Rolex Ada cerita Rolex sebenarnya gak mau Supply itu ke Radiomir Ke Panrai Waktu itu Tapi dia mohon-mohon banget Kalau gak Dia bisa Dia apa-apain lah Dia sama Sama Apa Sama Militernya Itali Akhirnya Disupply juga Jadi kalau kita Lihat banyak Vintage-Vintage Panrai Yang bahkan Sampai Egyptian Military Itu juga Itu kalau dibuka Rolex semua Di dalamnya Mesinnya Oke Yang dia pakai Sebenarnya case nya Waterproof Ya desainnya dia Desain dan produknya Yang Panrai Lakukan hanya Memutar Ngasih lux Sama ganti Dial sama hands Itu doang Itu isinya Jerawannya ya Rolex Jadi Ya jaman dulu Gampang lah Kayak gitu Lo boleh pakai OEM Merk orang lain Jamnya siapa punya Yang lain Mungkin dulu Belum terkenal sekarang Dan belum semahal sekarang Kali ya Jadi oke lah Kita bersama Pandra yang jaman Vintage itu Yang Rolex Harganya juga Bisa eme-eme-eman Oh ya Iya Dan memang Kondisinya Banyak yang udah Nggak bagus Karena radioaktifnya Ngerusak Oh Loomnya itu ya Loomnya itu kan Zaman dulu Pakainya Radium Radium Kemudian jadi Tritium Super Lumi Nova Sekarang apa tuh namanya Chromalight Chromalight Kalau nggak salah ya Namanya Jadi Ya banyak lah Jadi karena ini dipakai Untuk diving Dia juga punya Loom Atau markers Yang mudah dibaca Di tempat gelap pun Jadi Ya kan kita diving nih Kadang-kadang gelap Pokoknya harus tetap kelihatan Ya Gitu loh Rolex itu Dulu Sama seperti Hampir sama Seperti semua jam Itu pake besinya 316L Iya Jadi Besi kan macem-macem Nah 316L ini Mengacu pada Kandungan karbon Sekitar tahun 92-94 Rolex itu Ganti besinya Jadi 904L Rolex Bing Rolex Itu beda sama Rolex sekarang ya Jadi Rolex dulu itu Kalau ada improvement Dia nggak bilang-bilang Nggak perlu promosi Jadi dia ganti aja Yaudah Nggak usah bilang-bilang Nggak usah ada yang tau Padahal ada improvement Oh gitu Ada improvement disitu Jadi 904L itu Lebih Tahan korosi Lebih tahan korosi Tapi lebih mudah baret Oh 904L itu High quality steel Jadi 316L cukup Cukup tahan korosi Dan itu Surgical steel Jadi kalau pisau bedah Biasanya 316L Semua jam Hampir semua jam Biasanya 316L Tapi Rolex Ganti 904L It's more expensive But Quality-nya juga beda Jadi kalau kita Bandingin jam Rolex Besi Dengan jam lain Yang besi Sinarnya beda Gleam-nya beda Karena beda besinya Oh gitu 904L ya Rolex beli besinya Dari Jerman Itu juga Dia periksa Satu-satu Pakai mesin X-ray Jadi dia Nggak mau tuh Di tengah-tengahnya Ada yang bolong Ada yang nggak rapet Gitu kan Jadi memang QC-nya Rolex Ya mungkin Nomor 1 juga Jadi Rolex itu Di produksi hari ini Dia baru sentuh Autorize dealer Setahun kemudian Jadi produksi hari ini Dites dulu nih setahun Oh gitu Iya Dites dulu setahun Baru dilepas ke pasar Dan memang kita lihat Rolex-Rolex tahun 70-80 Lu diemin di Laci Besok-besok 30 tahun kemudian dipake Jalan lagi tuh Jadi memang Apa ya Memang it's made Overbuilt Dan it's made for life Bahkan akan melewati Masa hidup si pemilik Bener banget Itu Kualitas-kualitas Rolex lah Yang Kadang-kadang mereka Nggak advertise Gitu loh Nah kalau kita lihat Yang lebih lucu nih ya Jadi waktu peralihan 16.7.10 Itu GMT Master ya GMT Master 2 Ke GMT Master yang Green Arrow tuh Itu udah ganti Jadi di seri M Seri M itu Saya lupa tahun berapa Mungkin 2011 Eh sorry 2006 mungkin 2006-2007 Itu Dia sudah ganti kaliber Tapi dia nggak bilang-bilang Itu nggak ada info tuh ya Nggak ada info Jadi dia coba aja dulu Jadi dia coba di dunia nyata Kalau ternyata banyak yang kembalikanan rusak Oh berarti nggak bagus nih mesin Tapi dia coba dulu Tanpa ngomong-ngomong Kalau dia sudah ganti Kalibernya Jadi di 16.7.10 Yang orang bilang Stick Dial Jadi kan GMT Master 2 Romawi Iya Kalau Stick Dial itu Itu 2 nya rata Kayak angka 11 Satu-satu aja gitu Oke Nggak ada Atasnya Gitu Bukan serif Oke oke Nah itu Itu hampir dapat dipastikan Mesinnya Mesin yang baru Pergantian itu Salah satunya Ganti Loom Ganti Hands Green itu juga ya Ganti mesin Gini Tritium itu Mungkin sampai tahun 92 kali Jadi dulu Radium Sampai 50an 60an Kemudian Dulu itu Radium itu Apa ya Dianggapnya Barang yang bagus Dan aman Bahkan Jadi ada yang namanya Radium Girls Kalau boleh di Kalau mau Google Itu ceritanya Jadi Radium Girls ini Ceritanya sedih sih Jadi Perempuan-perempuan Yang kerja di pabrik Jam Waktu itu Kebanyakan untuk Military Function ya Jadi dia Ngewarnain itu Loom Buat senjata Atau buat jam Itu disuruh jilat Oh iya Disuruh jilat Cocol Akibatnya Mereka semua Hampir semua Mati mengenaskan Karena Radiasi Radium Nah Itulah Awal mulanya Undang-undang Perlindungan pekerja Dari situ Radium Girls Radium Girls Perkara-perkara Radium Girls Gitu istilahnya Yaudah Begitu itu Mulai ada Apa ya Mulai ada kesadaran lah Radium Segala macam Nah Bahkan Karena Rame-ramenya itu Blankpang Narok di Dialnya No Radium Oh gitu Jadi dia Bilang ini jam aman kok Bisa nyala Tapi aman Gitu loh No Radium Itu asal mulanya Kenapa dia tulis No Radium Kalau kita ngomong Blankpang 50 Fatem 50 Fatem itu Artinya 91 meter Jadi itu Sebenarnya cuma Satuan aja 50 Fatem Nah Kalau Kita lihat Perkembangan yang sekarang Kan Blankpang selama ini Yang selalu Advertise Bahwa mereka yang pertama Bikin rotating bezel Bikin dive watch Itu mulai Di debunk Gitu loh Jadi Ya udah Kita lihat aja Rolex juga tahun 53 kok Lo tahun berapa Bahkan tahun 30-an Tahun 38 Ada serograf Ada centigraf Itu rotating bezel loh Tapi memang bukan buat diving Kalau kita ngomong diving Yang punya teknologinya Waterproof siapa Ya Rolex Jadi sekarang tuh Mulai didibang lah Klaim bahwa Blankpang itu sebagai Pencipta Dive watch pertama Nah itu Apa ya Mungkin another day lah Topiknya Apalagi yang lagi Habi-habi sekarang Belankpang 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 X-Watch Dia bilang itu kan Seventieth year anniversary Itu sebenarnya Lagi di challenge Itu klaimnya Tapi ya gak apa-apa lah Menyenangkan kan Punya Belankpang Lima jutaan Oke Jadi Jadi ini Tahun 53 54 55 Itu Rolex Sangat produktif Atau mulai Membuat serial-serial Jam yang Spesifik Fungsinya Jadi Kita ngomong Turnograph Tahun 53 Kemudian Submariner Tahun 54 Tahun 53 juga Itu ada Explorer Oh iya Explorer 1 Jadi Explorer 1 itu Tahun 53 pertamanya Itu Rolex Again Advertisement Pake Dia endorse Ini Tenzing Norgay Sama Sir Edmund Hillary Yang pertama kali Mencapai puncak Everest Nah jamnya juga Masih berfungsi Padahal di suhu ekstrim Itu juga ada Debatenya Apakah Rolexnya dipake Waktu naik Atau enggak Itu juga Debatable Karena ada banyak Ya debate lah Ada juga yang bilang Yang pertama sebenarnya itu Si Tenzing Norgay Si Red Moonnya diangkat Sampai atas Oh Digotong Katanya Kan dia serpanya Akamsi Jadi Rolex Explorer Itu juga punya sejarah Yang cukup menarik Salah satunya Kalau kita bisa lihat Itu James Bond Ya James Bond itu Yang ada di bukunya Yang ditulis oleh Sir Ian Fleming Itu cuma Explorer 10-16 Jadi 10-16 itu Disitu di On Her Majesty's Service Kalau enggak salah Itu Dia pake Nonjok Lawannya Jadi ada Ini kan Ada braceletnya Yang stretching tuh Dipake gini Buat jadi nakok Oh gitu Ada di bukunya Bahkan dia bilang Ini jam gue rusak nih Mungkin perlu beli Rolex lagi nih Abis Boxing Day Kalau toko-toko pada buka Jadi yang ada di James Bond Di bukunya Itu cuma 10-16 Dia sebut Disitu Setelah-setelah itu Ada 5508 Segala macem Dipake Shantonnery Itu enggak ada di buku Apalagi Seiko Atau Omega Itu enggak pernah ada di bukunya Jadi memang Sir Ian Fleming ini Ya salah satu pencinta Rolex juga Mungkin sama-sama Inggris Sekali ya 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 Mungkin Nah kita lanjut Apa namanya Tahun 55 Itu Mulai Penerbangan komersial Mulai banyak tuh Tahun 50-an Middle Mid 50's 1950's Itu mulai banyak Penerbangan komersial Nah ada Request Dari Pan Am Pan American Pan Am Udah enggak ada lagi Company-nya Dia minta Rolex Eh Buat pilot Kita nih Susah baca Kalau beda-beda time zone Ya udah Dibuatlah Didesainlah Satu jam GMT Master GMT Master GMT Master GMT itu kan Greenwich Mean Time Yang mana Artinya Jam berapa sih di Greenwich Jadi Greenwich itu adalah observatorium Di deket Inggris Di deket London sorry Di Inggris deket London Kenapa observatorium Karena memang Untuk Dulu ya Untuk melihat ketepatan jam Itu kita lihat bintang Ya Kita lihat bintang Jadi Di GMT jam berapa Yang lain Yaudah GMT plus 1 Plus 2 Plus 3 Indonesia kan plus 7 Jadi Diciptakanlah GMT Master GMT Master ini Dia punya GMT Hands Yang Ikut muter Dengan kita nge-set jamnya Oh awalnya Ya Jadi GMT Hands nya itu Seperti ini ya Ini kan yang baru nih Jadi GMT Hands nya itu Yang ini nih Yang Yang Apa Jarum yang Ada merahnya ini Ya Nah itu Muternya Satu Rotasi Satu revolusi Itu 24 jam Bukan 12 Ya Jadi Inilah yang dipakai Nah Kalau GMT Master 1 Dulu Yang kita Pakai untuk melihat Dua Dua time zone Itu dari bezel nya Jadi kita Menggunakan bezel nya Ini bisa kiri kanan Nah ini jam berapa nih Disini Home time nya Jam berapa Second Time nya jam berapa Jadi Itulah fungsinya Yang pertama Itu 6542 Ref nya Pakai bezel Backlight Backlight itu plastik Plastik Dan Awal Memang masih pakai Radium juga Udah pada ancur tuh Bezel plastik Jadi Bezel nya sendiri Yang vintage Itu bisa 20 ribu dolar Sendiri Kalau masih bagus Oh gitu Bisa Sudah jarang kali ya Sudah jarang kali ya Sudah susah Sudah susah ya Dan kebanyakan pakai yang bikinan lah Tapi GMT Ada pertanyaan ya GMT yang awal-awal itu tuh dulu Udah Two tone gini gak sih bro Yang 6542 tuh begini Pepsi Eh iya Pepsi Pepsi ya Kalo masuk Merah dan biru Merah biru itu juga kayak logonya pen M ya Enggak Jadi logonya pen M kan cuma biru aja Biru putih Oh biru doangnya Jadi kenapa merah dan biru Ada teorinya bahwa Di kokpit Itu kan cahanya beda tuh Ya Yang bisa keliatan ya merah sama biru Kontrasnya Oh gitu Jadi makanya Merah dan biru yang pertama kali Pen M Apa sorry GMT Master GMT Master Nah kemudian Dia buat GMT Master 2 Itu bisa 3 time zone Jadi GMT Hands nya Itu bisa diatur Di setting Secara independen Kalo GMT Master 1 gak bisa Yang bisa dimainin bezel nya GMT Master 2 GMT Hands nya bisa di set Secara independen Bezel nya juga bisa di set Secara independen Makanya dia bisa 3 time zone Oh gitu Nah Mesinnya GMT Master Itu sebenarnya Sama persis Dengan mesinnya Explorer 2 Jadi Explorer 2 Yang mungkin yang pertama Itu kan yang McQueen ya Bilangnya Tapi oh iya Udah ada GMT Timenya ya kan Bezel nya gak ke triputer Tapi biasanya gak bisa di puter Gak bisa di puter Jadi Explorer itu Ini lebih spesifik lagi nih Fungsinya Jadi Explorer 2 Yang mungkin kita kenal itu Yang Polar ya Polar ya Polar itu kan 16750 Eh 16570 Kalo gak salah Ya kan Red nya Itu Untuk Ke Kutub Yang gak ada Siang dan malam Betul Untuk Spilanking Spilanking itu buat Masuk Goa Masuk Goa Jadi dia gak bisa diputer Bezel nya Tapi kita bisa tau nih Jam 8 malem Atau jam 8 pagi Ya betul Karena begitu orang di dalam gua Selama berhari-hari Dia akan sangat mudah Untuk terdisorientasi Ya Betul Karena gak ketemu matahari Adoh matahari Jadi GMT Master Eh sorry Explorer 2 Itu untuk Spilanking Bayangin Berapa orang sih yang Spilanking Jadi bukan GMT Bukan GMT GMT buat Buat Orang traveling Dengan ke different time zone Iya Apa namanya Beda zona waktu Dual time Iya dual time Nah kalo Explorer Itu sebenernya untuk Explorer 2 ya Itu untuk Spilanking Atau kalo kita pergi ke Kutub atau Antarctica Berarti Explorer 2 dulu Baru GMT keluar Enggak Explorer Sorry GMT dulu Tahun 55 Explorer 1 itu tahun 53 Explorer 2 sama belakangan Oh I see Jadi dia Apa ya Ya ini Another Apa ya Cuman different Mirip-mirip Tapi beda fungsi Again ULORELAX itu utilitarian Fungsinya apa Ya kita buat itu Dia market as such Ini Explorer ini buat Ya buat eksplorasi Spilanking kan eksplorasi GMT ya untuk Jalan-jalan Untuk beda ke time zone Kemana-mana gitu Habis ini Turunannya GMT Master itu Sky Dweller Sky Dweller Sky Dweller Sky Dweller itu Ada second time zone nya Dan ada Bulannya Ya Ada bulannya Disitu Nah itu Cara dia nunjukin Bulan berapa Terlihat kan pakai 12 aja tuh 12 Di jam ya Di marker sejamnya Sky Dweller itu Sebenarnya lanjutan Daripada GMT Master Tapi dia ada Tambahannya adalah Ada bulannya Dan tanggalnya Jadi Boleh dibilang Dia annual calendar Kali ya Jadi annual calendar tuh Ada tanggal Dan bulan Tapi Tetap saja harus Di Setting Setiap 4 tahun Setiap langkah besar Setiap 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 Setiap